Intro Halo si hikwi, welcome to my career's way Ketemu lagi sama saya Kura Yui dalam jurnal Kura Yui Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalamin dengan Tuhan Yang Maha Esa Diberi kelimpahan berkah berupa kebahagiaan dan kesehatan Amin Dalam video kali ini saya tidak akan membahas tentang Gert Juga tidak akan membahas tentang creepy story atau makan-makam Tapi saya akan membahas salah satu pertanyaan yang belakangan ini Sering dilontarkan kepada saya sejak saya rajin mengunggah video di Youtube Jadi pertanyaannya adalah Kamu bikin konten di Youtube itu modal apaan sih? Jujur aja modalnya HP alias headphone alias ponsel Jadi motivasi saya membuat channel ini tuh Sebenarnya karena banyak pembaca Maksudnya banyak teman-teman pejuang Gert dan ansieti itu Yang ketika nanya ke saya gimana solusinya untuk sembuh Saya kasih link catatan saya di blog itu ngaku Pusing kalau membaca tulisan terlalu panjang itu Pusing jadinya Jadi saya mikir gimana ya caranya untuk bisa menyampaikan Untuk berbagi pengalaman sembuh dari Gert dan ansieti ini Tanpa harus membebani mereka yang bertanya Akhirnya saya mikir gimana kalau bikin video gitu kan Bikin video diunggah ke Youtube Jadi orang kan bisa tanpa harus menonton kita gini Dengerin suara kita ngoceh kan bisa gitu Nah tapi caranya gimana? Waktu itu saya benar-benar gak tau Cara edit-edit mengedit video itu gimana Saya gak tau Akhirnya saya dipertemukan Tuhan sama KMC atau komunitas menulis cerdas Di sana setiap beberapa periode itu kan membuka pendaftaran untuk jadi member gitu kan Nah waktu itu saya melihat perumumanannya Sebenarnya itu karena saya kenalnya dari editor buku saya ini Jadi dari Kak Siti Almuhajirin ya disini Jadi editor saya adalah Kak Siti Almuhajirin Yang juga founder juga ownernya KMC Jadi saya tau poster open memorynya dari sana Dan ada materi untuk videografi Jadi saya tertarik gitu loh Emang saya pengen bisa bikin video yang gak asal-asalan Terus ada kesempatan dibuka Akhirnya saya mendaftar jadi member Dan Alhamdulillah lolos di KMC Batch 7 Apa di 8 ya Batch 7 Jadi pembukaan seleksi ke 7 itu saya lolos Dan Alhamdulillah mendapat materi videografi dari Kak Miyuki Komauo Kak Miyuki Komauo Kak Siti Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk bisa belajar bersama-sama di KMC Hingga saya bisa membuat atau mengedit video yang jadilah ditampilkan di channel ini Jadi itu sebenarnya motivasi awal saya Nah bagi teman-teman yang juga pengen nge-youtube Atau ya pengen jadi youtuber Tapi punyanya cuma hp doang Jangan minder Buktinya sekarang hp sekarang itu kan canggih-canggih ya Kameranya udah bagus-bagus Terus juga banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video di ponsel Tanpa harus kita punya laptop Kita bisa tetap berkarya kayak gitu loh Nah dalam video ini saya akan membagikan 5 aplikasi yang harus kita miliki Kalau kita pengen nge-youtube atau jadi youtuber bermodal ponsel Oke jadi kita mulai Aplikasi yang pertama dan utama tentu saja adalah aplikasi youtube Biasanya ini udah bawaan hp ya Jadi teman-teman gak usah bingung Hp-hp model sekarang tuh udah pasti ada youtube Jadi aplikasi youtube ini nanti kita gunakan untuk mengunggah video kita Setelah bikin akun gitu ya setelah bikin akun di youtube Lalu nanti kita mengunggah videonya itu dari aplikasi youtube ini Bisa juga untuk mengedit seperti kayak masih judul, deskripsi, terus tag Tag itu biar video kita gampang ditemukan sesuai kata-kata yang kita masukkan di tag itu Kita ngeditnya dari aplikasi youtube ini Untuk share segala macam juga bisa dari aplikasi youtube ini Aplikasi yang kedua yang saya gunakan adalah KineMaster KineMaster ini aplikasi untuk mengedit video yang bisa digunakan di ponsel Sebenarnya ada banyak ya Tapi yang waktu itu saya diajarinya pakai KineMaster di KMC Jadi sampai sekarang saya tetap pakai KineMaster Ini bisa didulut di playstore juga banyak Juga ada bukan banyak gitu ya Jadi bisa pakai KineMaster Pengoperasiannya nggak sulit kok bisa belajar dari youtube juga Karena banyak banget tutorial-tutorial yang bisa mengajari kita untuk mengedit video Dengan menggunakan KineMaster Aplikasi yang ketiga adalah PixArt Gunanya apa sih PixArt? Ini kan aplikasi untuk foto Tapi kenapa kita butuh? Gunanya adalah untuk membuat Yang pertama adalah thumbnail video kita Jadi thumbnail itu sebelum video kita di klik Jadi kalau kita ke channel youtube Seseorang itu kan ada yang gambarnya sebelum kita di video Nah itu adalah thumbnail yang gunanya untuk mempromosikan video kita itu apa Jadi ada gambar sama tulisan Nah kayak gitu itu disebut thumbnail itu bikinnya dari PixArt Selain thumbnail itu nanti kita juga bisa bikin header youtube dari PixArt juga Aplikasi yang keempat adalah Chrome Ini Chrome ini sebenarnya bisa memilih apapun itu ya Yang penting browser untuk hp kita Tapi kalau saya lebih nyaman pakai Chrome Nanti dari Chrome itu kita bisa membuka dashboard youtube Yang gunanya kita untuk mengedit yang nggak bisa dilakukan di aplikasi youtube Contohnya seperti menambahkan layar akhir Atau menambahkan iCard Terus kayak edit-edit biar videonya nanti banyak yang nonton Itu nanti lewatnya bisa lewat Chrome itu Biasanya kan kalau dulu lewat komputer ya Tapi lewat Chrome itu bisa melakukan editing video kita Jadi nggak usah pakai laptop tetap pakai hp Aplikasi yang kelima adalah youtube studio Ini fungsinya kita untuk memantau channel kita Jadi kadang itu ada kayak komentar-komentar Yang ada orang komentar gitu Tapi nggak masuk notifikasinya ke akun youtube kita Nah kita bisa memantau itu dari youtube studio ini Selain itu kita bisa memantau juga kayak Berapa banyak yang nonton Terus video kita ini udah ditanyakan berapa kali Terus udah berapa subscriber Seperti itu nanti bisa dilihat dari youtube studio Jadi itu 5 aplikasi yang sampai saat ini saya gunakan Untuk modal membuat video yang saya unggah di youtube Jadi buat teman-teman yang pengen jadi youtuber Tapi cuma punya ponsel doang Jangan minder Kita tetap bisa berkreasi Kita tetap bisa bikin video Walaupun kita cuma modal hp doang Nah itu tadi 5 aplikasi yang harus dimiliki Kalau kita pengen jadi youtuber dengan modal ponsel Sekali lagi lalu di video ini Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Miyuki Yang udah ngajarin saya Bagaimana cara mengedit video Di ponsel Dan bahkan sampai saat ini Kak Miyuki juga masih sering saya Rempongin Kalau ada hal-hal yang Saya mau nggak paham Saya masih sering nanya Kak Miyuki Makasih juga kepada Kak Siti Yang udah kasih kesempatan saya Buat gabung di KMC Buat belajar banyak Jadi kangen masa-masa Di KMC Oke Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat Terima kasih buat yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah kata Gue mau memantur thank you Bye 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 Terima kasih.